HTML punya banyak versi. Versi terbarunya adalah HTML5. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah dengar. Untuk HTML5 sendiri, ada deklarasi yang perlu kita lakuin. Faktanya untuk semua versi HTML punya tag masing-masing untuk ngasih tahu browsernya versi HTML mana yang akan kita gunakan. Karena masing-masing versi HTML punya feature-feature atau fungsi-fungsi yang berbeda. Makanya kita harus ngelakuin yang namanya deklarasi. Jadi, ngedeklarasinya sangat simple. Untuk HTML5, kita hanya menulis tag pembuka, dimulai dengan tanda seru, lalu kata-katanya doktype, dan kita kasih jarak spasi dan menulis HTML. Sangat simple seperti ini. Kalau teman-teman lihat, silakan dilihat di internet. Untuk versi HTML4, dan kebawahnya sangat-sangat ribet, sangat panjang. Beruntung teman-teman lahirnya zaman sekarang, jadi lebih banyak kemudahan. Itu dia, sangat simple. Jadi, gunanya hanya untuk ngasih tahu versi mana yang kita gunakan. Dan doktype HTML ini untuk ngasih tahu kalau kita pakai versi HTML5. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.